Terkait dengan kecelakaan di KM58 Tol Cikampai, kita sudah tersambung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Wilam Nasution di RSUD Karawang. Selamat siang, Wilam Mas, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang di RSUD Karawang ini, dari baru saja pihak kepolisian, dan saat ini sedang berlangsung konfensi persenggaraan oleh RSUD Karawang. Wilam Mas, ini mengungkapkan tentang kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan, di mana dalamnya ada sejumlah korban yang langsung meninggal di beberapa tempat kebakaran. Dalam konsensi persadi yang dilakukan oleh Kakor Lantastori, disebutkan sejauh ini memang ada 9 jenazah yang ditemukan, namun ada 12 kantong jenazah yang dibawa masuk RSUD Karawang dan bertambah 1, mungkin 13 kantong jenazah ini disebabkan karena ada bagian-bagian tubuh yang kemudian disimpan di dalam satu kantong jenazah seperti itu. Dan saat ini baru saja selesai konfensi persenggaraan oleh Kakor Raskarawang terkait sejauh mana pihak kepolisian mengetahui identitas dari kendaraan juga orang-orang ada di dalam. Sementara itu, proses identifikasi di ruang pengusaraan melakukan GVI, pihak kepolisian juga dari RSUD Karawang ini terus dilakukan untuk mengetahui identitas korban yang terlibat dalam kecelakaan dan juga dijelaskan tadi bahwa cupir dari kendaraan lainnya seperti bus dan juga satu lagi kendaraan ini berada dalam kondisi baik seperti itu jadi memang konsentrasi korban yang mengalami kecelakaan hanya berada di dalam dan ada dua yang korban lain yang mengalami kecelakaan ringan dan ada kecelakaan berat, ini juga sudah ditangani, sudah dibawa ke rumahnya dan kita sejauh ini masih identitas korban dan tadi juga disebutkan bahwa akan ada pos antemortem yang ini bagi korban karena sejauh ini memang keluarga korban masih belum ada yang datang ke sini, ya kepolisian masih berusaha untuk mengontak seperti itu keluarga korban yang terkait dengan umur generasinya ataupun orang-orang yang ataupun korban yang ada di dalamnya ini karena memang cukup sulit, Negi, untuk mengetahui karena seperti diketahui korban mengalami luka bakar seperti itu sehingga identitasnya sulit ditemukan juga untuk mengetahui untuk identitas ini perlu waktu hingga saat ini seperti itu yang bisa saya sampaikan Pak, Anda bisa menggambarkan kembali sebenarnya kronologi kecelakaan maut di KM 58 Tol Cikampek ini seperti apa dan apa yang diduga menjadi penyebab utama kecelakaan ini? Ini memang masih dalam proses identifikasi oleh pihak kepolisian menggunakan korban tas, tadi juga ketika ditanya seperti apa kronologisnya, ini memang sedang dipastikan nanti di TKP juga akan ada olah TKP seperti itu untuk memastikan seperti apa kronologinya memang disebutkan mobil sempat oleng seperti itu namun untuk memastikan wajib kembali proses sedangkan dilakukan saat ini untuk mengetahui seperti apa kejadian sebenarnya dan penyebabnya supir dalam kondisi seperti apa ini masih dalam pendalaman sebenarnya untuk mengetahui dengan jelas seperti apa yang diduga saat ini memang sejauh ini kronologi yang dapat saya informasikan ini masih simpang siur seperti itu ada yang, ada beberapa versi dan nanti mungkin akan dikastikan lebih lanjut pada pihak kepolisian seperti apa seperti itu, Maggie Baik, Wilam terkait dengan proses penanganan korban bagaimana prosesnya saat ini? ya memang sekitar 15.30 menit yang lalu ini kiring-kiringan mobil jenazah yang mengakut 12 korban ini kemudian sudah dibawa masuk ke dalam ruang penelusaraan jenazah di Kereko Dekarawang dan kita lihat seperti kondisinya di sini pihak kepolisian sudah menunggu dari jenazah harga sudah menunggu untuk melakukan tadi sekitar 5 menit yang disampaukan memang ini membutuhkan waktu tadi juga saya sempat menanyakan berapa lama prosesnya dikatakan belakang namun prosesnya di sini sangat situasional tergantung melihat seperti apa pertarahan dari korban seperti kalau utama korban mengalami luka bakar seperti ini memang tidak bisa dipastikan berapa lama korban bisa dikatakan namun tentu saja pihak rumah sakit dan juga pihak DPI dan polisian akan terus informasikan pertumbangannya seperti apa ini baik Wilam apa langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah kecelakaan serupa tidak terulang kembali ini memang informasi terakhir kontra flow ini belum dikatakan untuk sementara jadi tentu saja ini akan berdampak terhadap kalau lintas di jalan Tau Kisawa ini karena memang apalagi memang hari ini karena teman-teman di pensi dengan salah satu puncak arus mudik seperti itu langkah ini dilakukan tentu saja untuk menghindari agar kecelakaan serupa tidak terakhir dalam situasi kontra flow tentu saja kendaraan sama dengan cepat seperti itu ini salah satu hal yang menarik dan tiap persen juga akan langsung mengecepat melalui CCTV dan melakukan alat-alat ini untuk mengetahui seperti apa kerana yang terjadi dan dari situ nanti akan di evaluasi agar situasi atau kecelakaan semoga tidak terjadi kembali lagi baik apakah ada bantuan ataupun bantuan logistik yang bisa diberikan kepada korban maupun keluarga korban untuk keluarga korban memang informasi terakhir pihak kepolisian masih mencoba menghubungi dari data-data yang ketemukan dan sejauh ini memang keluarga korban belum ada yang datang ke Semua Karawang mudah-mudahan dengan informasi yang kita sampaikan semuanya keluarga korban dapat segera mengetahui dan dapat segera datang untuk ini saja bisa sempat-cepat melakukan proses identifikasi dan disini pun akan di tuat post dan kemortem seperti itu sehingga keluarga korban bisa langsung datang untuk mengurus penyiasa yang menjadi korban kekuasan pada hari ini jadi baik kami akan terus memantau perkembangan kecelakaan maut di KM58 Tol Cikampek terima kasih Wilam Nasution atas laporan Anda selama bertugas kembali